Pemirsa Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Sumata Utara mendukung serta menyerahkan seluruh proses hukum yang berjalan oleh pihak penyidik Polda Sumata Utara terhadap kasus OTT Komisioner Bawaslu Medan, AHA. Kendati demikian, Bawaslu Sumut hingga saat ini belum menonaktifkan AHA dari posisinya sebagai koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat serta Humas Bawaslu Medan. Polda Sumut telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan atau OTT yang melibatkan Komisioner Bawaslu Medan, AHA, dan FWH yang merupakan rekan dari AHA. Kasus pemerasan caleg DPR di Medan ini langsung diselidiki oleh tim Saberpungli Provinsi Sumatera Utara pada 14 November 2023 lalu. Bawaslu Sumut akan mendukung dan menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik Polda Sumut dalam penanganan dugaan kasus pemerasan tersebut. Ketua Badan Mengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara, M. Aswin Diapari Lubis mengatakan status tersangka AHA yang sudah ditetapkan tersangka oleh Polda Sumut hingga saat ini masih menjadi Komisioner Bawaslu Medan karena Bawaslu Republik Indonesia belum menerbitkan surat penonaktifan sementara atau pemberhentian sementara. Kendati demikian, apabila status tersangka sudah ingkrah terkait putusan tuduhan terhadap AHA, maka sesuai dengan Undang-Undang Pemilu No. 7 tahun 2017 yang bersangkutan akan diajukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan diperhentikan secara tidak hormat. Salah satu Komisioner Bawaslu Medan karena diduga melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang berdasarkan dugaan adanya pemerasan sebagaimana yang kita dengar beritanya melalui berita-berita yang ada. Bawaslu Sumut pun mengingatkan bagi seluruh Komisioner Bawaslu Kabupaten Kota di Sumatera Utara agar kasus seperti ini tidak terulang kembali. Bawaslu Sumut juga akan mendukung dan menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik jika ada anggota mereka yang terlibat pelanggaran pada pemilu mendatang. Dari Medan Sumatera Utara, Kontributor Nusantara TV, Wahyu Pratama melaporkan.